kita kenal kalau hasil investigasi kan bilang Reblong cuman kayaknya kalau kita tuh udah terlalu sering mendengar itu jadi jawabannya paling gampang gitu Mas ketika ada kecelakaan ini ada di apa hasil investigasi lain menyebut mobil ini ternyata bus ini usianya sudah 18 tahun gitu dan bukan bukan memang pure bus pariwisata tapi sebelumnya bus antarkota apakah ini memang terbiasa lazim dilakukan bus antarkota ini pariwisata atau usianya 18 tahun masih tergolong muda pertama ini ini menarik ini tentang usia kendaraan sebenarnya kalau kita lihat banyak akan kendaraan yang sudah berumur tapi tetap layak gitu maksudnya di jalan kita juga yang kita gunakan kadang-kadang kita juga menggunakan kendaraan usia 20 tahun lebih itu juga kita gunakan frame-frame saja pertanyaannya apakah hal tersebut di rawat dengan baik ini ini dia akan jadi sebuah pertanyaan yang berikutnya justru sependek pengetahuan saya kalau yang namanya bus pariwisata itu aturannya adalah sekitar 10 tahun malahan kalau yang akap itu antarkota antar provinsi itu bisa sampai 25 tahun bahkan saya ingat saya ada wacana bahwa usia abis pariwisata dari 10 ke 15 tahun tapi ya kembali lagi mau itu dibuat 10 tahun mau dibuat 15 tahun kalau tidak dirawat setahun dua tahun itu 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 tahun ini kan hanya untuk mempermudah pencatatan problemnya adalah dilaksanakan tidak karena gini ketika mau dilaksanakan mau diberangkatkan atau biasanya kendaraan pengemudi ataupun mekanik akan melakukan pengecekan terakhir nah ini biasa disebut pretrip inspection atau inspeksi prakendara nah bener-bener di cek nggak biasanya perusahaan itu punya satu list yang harus di cek apa oh setirnya kah bahannya kah dan lain sebagainya atau beberapa perusahaan yang menyebutnya P2H nah ini bener-bener dilaksanakan di cek final cek atau sekadar tanam padi centang doang maksudnya tanam padi gitu ya beneran kalau beneran di cek fine tapi kalau sekedar tanam padi ya ini bisa jadi masalah sebenarnya ini juga eh kemudian apakah sebatas itu nah kalau sebatas ke balik lagi kalau seba apakah bener-bener hanya sebatas pengecekan apakah ke sebenarnya si pengemudi katakan atau mekanik yang melakukan final cek beliau mengerti mengerti gak sih si apa namanya kendaraan ini yang harus dicek apanya bagaimana ngecek kebocoran bukan misalkan ini cek selang untuk mengecek selang minyak rem untuk memeriksa kebocoran tahu gak caranya ini kan juga harus dilatih tidak serta-merta apalagi kendaraan yang berbeda dibandingkan yang dipegang sebelumnya bisa saja punya teknologi yang berbeda pula seperti itu Pak oke oke nah kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati